Terima kasih banyak Om Budi, mobilnya enak banget, akhirnya Putri bisa naik mobil 20M. Dihujat netizen, Putri Aryani Tuwai kritikan warga netusai hadiri peresmian Jawa Pres. Putri Aryani, dalam gambar yang ditampilkan di awal video, diterangkan tengah menghadiri acara puncak peresmian calon wakil presiden, Jawa Pres, yang akan menemani Anies Baswedan pada pemilu 2024. Diketahui saat ini, Anies Baswedan telah resmi diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Lantas, benarkah Putri Aryani hadiri peresmian Jawa Pres Anies Baswedan? Tangkapan layar berisi narasi hoaks yang menyatakan Putri Aryani hadiri peresmian Jawa Pres Anies Baswedan, Youtube. Penjelasan Narasi soal Putri Aryani dan Anies Baswedan di acara puncak peresmian Jawa Pres untuk pemilu 2024 dipastikan hoaks. Hingga Jumat, 30 per 6, Koalisi Perubahan, perkumpulan partai yang mengusung Anies Baswedan, tercatat belum mendeklarasikan nama Jawa Pres pada pemilu mendatang, sebagaimana ditelusuri antara. Setelah didalami, potret Putri Aryani di Youtube itu serupa dengan dokumentasinya saat tampil di puncak acara Milat PKS yang ke-21. Penampilan asli Putri Aryani dapat dilihat di sini. Sedangkan foto Anies Baswedan di panggung itu, aslinya juga dapat ditemukan di laporan media daring nasional berikut. Pada laporan aslinya yang diunggah pada tanggal 7 Mei tahun 2023, mantan gubernur DKI Jakarta itu akan berpidato di depan pendukung dan partai politik Koalisi Perubahan. Sejumlah penjelasan tersebut menunjukkan bahwa narasi hingga foto dalam unggahan di Youtube itu merupakan manipulasi. Putri Aryani, namanya tak asing lagi di dunia tarik suara, dirinya sudah menorehkan berbagai prestasi yang gemilang sejak masa kecilnya. Belum lama ini, ia meraih pencapaian yang luar biasa dengan meraih Golden Buzzer dari Simon Chowell di acara America's Got Talent. Sebelum itu, pada tahun 2014 dirinya juga pernah meraih gelar juara 1 pada ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent. Tidak hanya itu, Putri Aryani juga mendapat undangan kehormatan yang istimewa dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, DIE, Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 pada Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023. Momen bersejarah ini terekam dalam sebuah video kompilasi yang diunggah di Instagram at Humas Yogyakarta, menampilkan kompilasi penampilan mengagumkan dari Putri Aryani. Sebagai apresiasi atas prestasinya yang membanggakan, Putri Aryani diberikan hadiah berupa sejumlah uang dan piagam oleh Gubernur DIE, Sultan Hamengku Buwono X. Ini adalah bentuk apresiasi dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah atas prestasi gemilang yang telah diukir oleh Putri Aryani di panggung internasional. Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 sebagai Gubernur DIE juga mengungkapkan terima kasih atas persembahan khusus dari Putri Aryani, yaitu lagu, Lilir. Beliau bahkan tidak mengetahui sebelumnya bahwa Putri Aryani akan mempersembahkan lagu tersebut secara spesial untuknya. Hal ini menambah nilai sentimental dari momen tersebut. Ayah Putri Aryani, Ismawan Kurnianto, mengungkapkan bahwa banyak pihak yang telah membantu dan mendukung Putri dalam perjalanan menuju impiannya. Salah satunya adalah sekolah yang memberikan dukungan melalui kemudahan belajar daring bagi Putri. Putri Aryani juga akan menjadi guest star dalam konser Ronan Kiting di Jakarta. Konser berjudul Epic Friday tersebut akan digelar pada Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023 di Hotel Pullman, Central Park, Jakarta Barat. Nantinya, Putri Aryani akan membuka konser dan berkolaborasi dengan Ronan Kiting. Aku sangat senang bisa diundang untuk tampil di konser Ronan Kiting di Jakarta, kata Putri Aryani dalam video yang diunggah di Instagram Color Asia Live. Aku tidak sabar menikmati acara ini bersama kalian. Konser tersebut juga akan membawakan banyak hits yang pernah diciptakan oleh musisi asal Dublin, Irlandia itu dalam karir solonya serta deretan lagu populernya bersama B-O-Y-Z-O-N-E. Ronan Kiting merupakan musisi yang sangat berbakat dan memiliki suara. Konser ini akan menjadi kesempatan istimewa untuk para penggemar setianya menikmati deretan everlasting hits-nya. Warga Arab banjiri bandara, detik-detik Raja Salman iringi Putri Aryani pulang ke Indonesia. Putri Aryani dikabarkan ada di Istana Arab Saudi. Kini Putri Aryani akan kembali ke tanah air untuk kembali ke tanah di mana dia dilahirkan. Para anggota TNI Arab Saudi dan Raja Salman mengiringi kepulangan Putri Aryani setelah sekian lama diundang Raja Salman di Istana Negara Arab Saudi. Tidak main-main pasukan Loreng Biru Langit bersenjata lengkap juga diterjunkan menjaga sepanjang jalur keberangkatan Putri Aryani menuju Bandara Internasional Arab Saudi. Pasukan pengamanan kepulangan Putri Aryani ke Indonesia sudah dipersiapkan sebelumnya. Sesampainya di Bandara Internasional Arab Saudi, Raja Salman tidak henti-hentinya mengucapkan selamat jalan buat Putri Aryani. Dengan kemurahan hatinya menyuruh Putri Aryani untuk kembali berkunjung ke kerajaannya di sela-sela kesibukannya. Diketahui penampilan Putri Aryani memukau juri America's Got Talent. Putri pun diganjar Golden Buzzer oleh Simon Chowell. Lalu apa untungnya dapat Golden Buzzer? Dilansir dari The Tick Hot, setiap juri di America's Got Talent memiliki satu kesempatan untuk memberikan Golden Buzzer ke peserta pilihan. Maka dari itu tiket yang diterima Putri Aryani begitu spesial. Golden Buzzer sama saja seperti undangan atau jalur jalan pintas. Artinya, Putri Aryani bisa langsung lolos ke babak lift show. Peserta lainnya yang tidak dapat Golden Buzzer tapi lolos audisi masih harus melewati babak Judge Tut Rounds. Sedangkan Putri Aryani tak perlu melewati babak tersebut dan hanya perlu menyiapkan penampilannya untuk lift show. Seperti diberitakan, penampilan Putri Aryani memukau juri America's Got Talent. Saking terpukaunya, Simon Chowell bahkan meminta Putri untuk bernyanyi sekali lagi. Kamu punya suara yang khas yang luar biasa, puji Simon Chowell. Yang terpukau dengan penampilan Putri Aryani bukan hanya Simon Chowell. Sofia Vergara, salah satu juri di ajang itu, juga ikut memujinya. Kami semua terpesona. Suaramu seperti malaikat, kata Sofia Vergara. Penyanyi asal Indonesia, Putri Aryani, berhasil menjadi topik hangat di media sosial usai mendapat Golden Buzzer dari Simon Chowell di ajang America's Got Talent, AGT 2023. Pada kesempatan kali itu, perempuan yang kerap di Sapa Putri ini membawakan dua lagu untuk tahap audisinya. Lagu tersebut adalah Lon Linus yang merupakan lagu ciptaannya sendiri dan Sorry Seams To Be The Hardest yang dipopulerkan oleh Elton John.